Intro Bawa ku Bapak mengenal pribadimu Biarlah hatiku selalu menghormatimu Bim Bim Mari buka Alkitab Bapak Ibu di dalam Matius Pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-39 Matius Pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-39 Arahkan mata saudara dan biar kiranya fokus dengan kebenaran firman Tuhan Alkitab kita baca bersama-sama 2, 3 Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan mengusuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya Ayat 37 Mengasih bapak atau ibunya lebih daripada padaku Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasih anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan memperolehnya Bapak ibu yang Tuhan kasihi Seakan-akan tema ini begitu ekstrim bagi kita Lalu orang berasumsi bahwa ikut Tuhan Juga harus rela dibunuh, dipenggal Atau teraniaya sampai kehilangan nyawa Jika ada orang Kristen memahami ayat ini secara tekstual Mungkin di tempat lain bisa terjadi Di negara-negara tertentu misalnya Orang mengikut Tuhan lalu karena imannya Orang mati sahib Jika itu atas komitmennya ikut Tuhan Betapa mulianya Bapak ibu Tetapi hari ini tentu yang saya maksudkan Yang saya tekankan disini adalah Kehilangan nyawa dalam pemahaman yang lain Kita tahu bahwa Menjadi pengikut Kristus Itu bukan sekedar Berorientasi kepada identitas Sebagai pengikut Kristus Dalam bentuk kegiatan agama Atau identitas kepercayaan Nah banyak orang Kristen Sudah merasa menjadi pengikut Kristus Kalau dia sudah dibaptis Dia sudah beranggota gereja Dan dia sudah Secara turun temurun Lahir dalam keluarga Kristen Saudara-saudara yang Tuhan kasihi Tidak ada yang salah dengan pemahaman itu Hanya perlu diperdalam Hanya perlu lebih diperluas Bahwa pemahaman mengiring Yesus itu Bukan sekedar menjadi pengikut Tapi ini Saudara harus bersedia Dimuridkan oleh Tuhan Saudara harus bersedia menjadi murid Kristus Bukan sekedar pengikut Pengikut dan murid itu Tentu tanggung jawabnya berbeda Tuntutannya berbeda Nah konsekuensi menjadi pengikut Kristus Saudara Adalah konsekuensi seorang murid Dimana saudara harus bersedia Kata bersedia itu artinya Ada kerelaan Ada kemauan Dari pihak kita Untuk bersedia Digarap menjadi murid-murid Kristus Karena itu Kalau saudara membaca Alkitab Terutama dalam amanat agung Tuhan Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka Pergilah Jadikanlah segala bangsa muridku Kita tidak diperintahkan oleh Tuhan Untuk pergi Merikrut orang lain Untuk menjadi penganut agama Kristen Seakan-akan ada asumsi bahwa Tuhan itu akan senang Tuhan itu akan merasa berharga Kalau ada banyak pengikut Yang memeluk agama Kristen Asumsi kita selama ini adalah Menginjil itu berarti kita Merikrut orang Dari kepercayaan sebelumnya Menjadi penganut agama Kristen Dan kita merasa bahwa Itu yang dimaksud dengan Memuridkan orang Saudara yang Tuhan kasihi Sesungguhnya Bukan itu Jangan kita berpikir bahwa Seakan-akan Tuhan itu Membutuhkan sales-sales agama Kita bersedia menjadi sales-sales agama Merikrut orang lain untuk menjadi Pemeluk agama Kristen Lalu Tuhan Merasa puas Merasa senang Kalau orang sudah menjadi agama Kristen Lalu kita Di mana-mana Kita berfungsi sebagai Sales-sales agama Hanya sekedar Sales-sales agama Tapi kita tidak menunjukkan Keberadaan kita sebagai Murid Kristus yang Mewarisi karakter gurunya Dan terbukti dalam perilaku kita Sebagai murid-murid Kristus Karena itu Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Memuridkan Kristus Atau menginjili orang Itu berarti pertama-tama Kita menggarap setiap orang Untuk semakin hari Semakin serupa dengan Yesus Dan itu dimulai Dari diri kita sendiri Penginjilan yang benar Pelayanan yang benar itu Arahnya pertama-tama adalah ke dalam Kalau kita menyebut diri sebagai Pelayan Tuhan Atau melayani Tuhan Maka itu berarti Keberadaan kita Harus merupakan sebuah Pelayanan Harus merupakan sebuah Keberadaan Yang dapat dinikmati Oleh Bapak di surga Hidup kita harus dapat dinikmati Oleh Bapak di surga Melalui apa Perbuatan Perkataan Pikiran kita Perasaan kita Selalu sesuai Dengan pikiran Dan perasaan Bapak Dan untuk mencapai level ini Memang tidak mudah Bapak Ibu Karena itu Kekristianan bukan hura-hura Kekristianan bukan seremoni Kekuatan kekristianan Bukan pada ritual Jangan menghayati Bahwa ibadah itu Di dalam gereja Yang cuma dua jam Atau satu setengah jam Tapi ibadahmu Setiap hari Di luar Dan setiap waktu Setiap saat Setiap hari Itu ibadah kita Dan ritualmu Liturgimu Itu adalah Cara hidup kita Itu liturgi kita Tetapi Saudara yang Tuhan kasihi Kekristianan harus dihayati Sebagai Kesempatan kita Dimuridkan oleh Tuhan Dan tujuan dimuridkan itu apa Yang pertama Agar supaya Saudara mengalami Metamorposa Perubahan karakter Perubahan kodrat Dari kodrat manusia lama Saudara bisa Memiliki Dan saudara bisa Menjalani kehidupan Yang berkodrat ilahi Berkodrat ilahi itu Adalah sama artinya Sama maknanya Adalah Kita hidup dalam Kesucian Berkarakter ilahi Itu sama artinya Saudara Hidup Dalam Kesucian Dan kesucian ini Saudara harus dipahami Bukan sekedar Saudara tidak melanggar Hukum moral Dunia Moral agama Moral Kesusilaan Etika umum Tapi kesucian itu Adalah Ketika hidup kita Selalu Sesuai Dengan Pikiran Dan perasaan Bapak Karena itu Dalam Filipi Pasal 2 Ayat 5 Ambil 8 Dikatakan Hendalah dalam Hidup Hendalah dalam hidupmu Bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Yesus Kristus Dia telah Dan kita Jadi tema Besar Kekristenan itu Bukan ritual Tema besar Kekristenan itu Bukan soal Liturgis Tema besar Kekristenan itu Bukan Semangan Agamawi Tetapi tema Besar Kekristenan itu Adalah Perubahan Karena itu Ini disebut dengan Pemuridan itu Disebut dengan Proses Metamorposis Metamorposis Perubahan Kodrat Dari ulat Jadi kepompong Dan Kupu-kupu Kita melihat Dalam Metamorposis ini Saudara Kodrat ulat Dengan kupu-kupu Sudah berbeda Kodrat ulat itu Ya gairahnya Melihat daun Dia makan Makan Terus Makan Terus Makanya Di kebun saya itu Daun-daun Yang tanaman saya Banyak bolong-bolong Pasti bukan Kupu-kupu Yang memakan Yang makan itu Pasti ulat Tapi kalau Dia sudah menjadi Kupu-kupu Dengan belalainya Makan Nalurinya Dia tidak Tinggap di atas Daun Lalu memakan daun Sudah gak ada Naluri makan daun Kodratnya sudah berubah Nalurinya adalah Selalu mencari madu Itu Kodratnya Dan tanpa Sengaja Kupu-kupu itu Menjadi Alat Tuhan Di tatanan Alam semesta ini Untuk proses Pembuahan Jadi menjadi berkat Nah sodara Dimuridkan dengan Satu tujuan ini Sodara Harus indah Di depan Tuhan Kodratmu Berubah Sehingga sodara Bukan saja Sodara Mengenal Allah Sodara hidup Sodara Memperkenalkan Allah Yang Dasyat Agung Dan mulia Melalui Kehadiran Hidup kita Itu Penginjilan Sodara Enggak perlu Pamer Saya Kristen Saya di Bapris Lima tahun Yang lalu Tidak ada Yang salah Dengan Bapisan Tidak ada Yang salah Dengan Agama Kristen Tapi Yang lebih Penting Daripada Itu Adalah Apakah Kodrat Kita Sudah Menyatakan Menunjukkan Kita Kristen Atau Cuma Kita Pemeluk Agama Kristen Nah Kalau sodara Sudah Berubah Maka Tujuan Yang kedua Adalah Sodara Harus Menjadi Kesukaan Bapak Memang Hadirmu Di dunia Ini Diciptakan Oleh Allah Dalam Rancangannya Semula Sodara Harus Menjadi Kesukaan Bapak Karena Itu Kita Tidak Boleh Hidup Suka Suka Sama Sekali Tidak Boleh Hidup Suka Suka Hidup Kita Harus Dapat Menjadi Pribadi Anak Anaknya Yang dapat Dinikmati Menjadi Kesukaan Bapak Menjadi Kesukaan Bapak Itu Bukan Karena Sodara Dibapiskan Bukan Karena Sodara Kegereja Setiap Minggu Saya Beritahu Ya Kalau Ada Ada Orang Kristen Yang Cuma Berhenti Kepada Stigma Bahwa Kegereja Menyenangkan Hati Tuhan Itu Miskin Miskin Pemahaman Sebab Banyak Orang Kristen Yang Setiap Minggu Rajin Kegereja Tapi Setelah Diluar Kelakuannya Begitu Buruk Sodara Mau Lihat Bagaimana Karakter Tuhan Dia Lihat Di Medsos Sodara Bisa Menilai Bagaimana Cara Dia Berbicara Menuliskan Sesuatu Kalimat Melalui Medsos Karena Itu Sodara Saya Himbau Sodara Terutama Pelayan-pelayan Tuhan Di tempat Ini Ayo Jadi Murid Kristus Bapak Gembala Pusat Menghimbau Kita Kita Tiarap Sodara Tiarap Mari Kita Banyak Berdiam Diri Mengizinkan Kita Diproses Dalam Metamorfosis Merendahkan Diri Kita Terus Biar Digarap Oleh Tuhan Dan Kalau Sodara Belum Pandai Menggunakan Medsos Bukan Pandai Bukan Gaptek Artinya Sodara Belum Bisa Menggunakan Medsos Sebagai Sarana Untuk Memberkati Orang Mending Sodara Kurangi Di Medsos Karena Dari Medsos Orang Dapat Menilai Siapa Sodara Kalau Di Medsos Orang Masih Maki Maki Padahal Di Gerja Setiap Minggu Pakai Baju Putih Jalan Putih Sepatu Putih Rambut Putih Begitu Suci Nyanyi Puji Haleluya Lalu Air Mata Keluar Muka Muka Dibikin Hancur Seakan Dijama Tuhan Itu Namanya Dia Sedang Bermain Peran Memainkan Peran Sandiwara Di Gereja Sodara Gereja Gereja Tertentu Itu Gampang Untuk Menciptakan Suasana Seakan Sudah Mengalami Hadirat Tuhan Seakan Sudah Mengalami Lawatan Tuhan Seakan Dia Sudah Mengalami Sentuhan Tuhan Dengan Nyanyi Keluar Air Mata Sampai Ingus Keluar Air Liur Keluar Disyuk Banyak Itu Mudah Dibuat Karena Manusia Pintar Berseniwara Manusia Pandai Untuk Memainkan Perasaan Tapi Ibadah Hadirat Allah Bukan Soal Perasaan Tapi Kehadiran Allah Dibuktikan Dengan Hidup Kita Berubah Depan Tuhan Amin Dulu Saya Memahami Orang Di Jamaah Tuhan Wah Ditangis Gerega Haleluya Bapak Haleluya Tapi Senin Kelas Sarebu Tetap Penipu Maki-maki Orang Membenci Tetanggan Jangan Kan Tetanggan Saudaranya Tidak Akur Bagaimana Ngomong Menjadi Murid Kristus Dan Ini Mesti Dikikis Dalam Hidup Kita Karena Saudara Dipanggil Bukan Sekurang Jadi Pengikut Tapi Engkau Dipanggil Untuk Diproses Dalam Metamorposis Rohani Agar Saudara Menjadi Murid Supaya Mencapai Dua Tujuan Engkau Berubah Dalam Kodrat Dan Hidup Menjadi Kesukaan Bapak Di Surga Tepuk Tangan Yang Beri Tuhan Sus Nah Saudara Karena Itu Orang Kristian Harus Mengalami Tahapan Iman Sebagai Murid Kristus Dan Tahapan Yang Pertama Adalah Tahapan Percaya Jadi Tahapan Iman Murid Kristus Yang Pertama Percaya Ini Adalah Areanya Orang Itu Menerima Yesus Sebagai Tuhan Juri Selamat Ini Area Agama Dimana Orang Menerima Yesus Percaya Di Baptis Kemudian Menjadi Anggota Sebuah Gereja Itu Wajib Jangan Jadi Orang Kristian Yang Anggota GSJJ Apa Itu Gereja Suka Jalan Jalan Saudara Kalau ada Disini Saudara Tertanam Disini Amen Tertanam Disini Tahu Enggak Saudara Saudara Mesti Yakin Tangan Tuhan Membawa Saudara Tertanam Di Dalam Kebunnya Tuhan Di GSKI Disini Saudara Mesti Dibangun Disini Didewasakan Disini Yakinlah Kita Bukan Sempurna Tapi GSKI Gereja Kita Gereja Di tempat Ini Mengajarkan Injil Yang Benar 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 Yang lain Bagaimana Saya No Comment Pasti Juga Ngajarkan Injil Saya Yakin Dan Percaya Tapi Saya Ingin Katakan Saudara Ada Di Tempat Yang Tepat Karena Disini Sudah Diajarkan Injil Yang Benar Nah Saudara Mesti Ternam Disini Ini Proses Namanya Percaya Terima Yesus Di Baptis Tertanam Menjadi Anggota Gereja Menjadi Anggota Gereja Disini Diberdayakan Bukan 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 Diberdaya Saudara Diberdayakan Saudara Terus Dibentuk Batinnya Saudara Didewasakan Dituntun Agar Saudara Semakin Cerdas Secara Rohani Disini Tempatnya Dan Tahapan Yang Kedua Saudara Mempercayakan Diri Jadi Bukan Sekedar Percaya Jangan Puas Karena Saudara Menjadi Pengantun Agama Kristen Jangan Puas Karena Saudara Sudah Menjadi Percaya Dengan Yesus Dan Menjadi Anggota Gereja Tapi Tahapan Yang Kedua Saudara Mempercayakan Diri Saudara Mempercayakan Diri Saudara Ini Adalah Sona Penggarapan Allah Engkau Bersedia Digarap Oleh Tuhan Bersedia Dibentuk Oleh Tuhan Bersedia Dimurnikan Oleh Tuhan Dan Bersedia Didewasakan Oleh Tuhan Katakan Bersedia Atau Engkau Saudara Disini Kadang-kadang Kita Memberontak Sama Tuhan Disini Kadang-kadang Kita Miss Dengan Tuhan Kita Tidak Bersedia Dibentuk Dalam Bahasa Sederhananya Adalah Orang Kersen Banyak Menuntut Tuhan Berkati Saya Limpahi Saya Beri Saya Kemudahan Sukseskan Semua Jalan Hidup Saya Tapi Ketika Tuhan Mengambil Segala Sesuatu Yang Menjadi Kesukaan Kita Kesenangan Kita Kebahagiaan Kita Kita Memperontak Dengan Tuhan Kenapa Karena Saudara Belum Mengerti Apa Arti Kehilangan Nyawa Kadang-kadang Tuhan Perlu Mengambil Sesuatu Dalam Diri Dan Kita Mesti Relah Kalau Sesuatu Itu Bisa Menjadi Berpotensi Menghalangi Kita Menjadi Serupa Dengan Yesus Nah Baru Yang Ketiga Kalau Saudara Sudah Percaya Kemudian Saudara Mempercayakan Diri Saudara Pasti Bisa Dipercaya Jadi Percaya Mempercayakan Diri Dan Dipercaya Dipercaya Ini berarti Saudara Pada level Saudara Siap Menerima Tugas Dan Tanggung Jawab Saudara Sebagai Murid Kristus Kalau Allah Sudah Mempercayakan Sesuatu Badan Diri Saudara Mari Gunakan Kepercayaan Itu Yang Dipercayakan Oleh Allah Untuk Menjadi Caramu Mengabdi Kepada Kerajaan Surga Kalau Saudara Diberkati Dalam Bisnismu Tentu Kesuksesan Saudara Capai Itu Bukan Untuk Kepentingan Bukan Jangan Dihayati Sebagai Kepentingan Kesukaan Suka Suka Tapi Ketika Tuhan Mempercayakan Apapun Itu Apakah Kesuksesan Kekayaan Uang Materi Dalam Diri Saudara Itu Artinya Sudah Dipercaya Oleh Alam Mengelola Milik Tuhan Kita Gunakan Untuk Menopang Pekerjaan Tuhan Kita Gunakan Untuk Melayani Semua Rancangan Kerajaannya Dalam Diri Kita Potensi Yang Tuhan Percayakan Dalam Diri Saudara Gunakan Potensimu Gunakan Talentamu Gunakan Semua Yang Allah Percayakan Diri Saudara Untuk Dalam Rangka Mengambil Peran Dalam Kerajaan Allah Ada Banyak Orang Makin Kaya Makin Kehilangan Arah Hidup Makin Kaya Makin Pelit Dengan Tuhan Makin Diberikan Kesuksesan Dia Makin Kehilangan Waktu Untuk Bersekutu Dengan Tuhan Saya Tidak Mengatakan Bahwa Bisnis Itu Buruk Dan Saya Tidak Mengatakan Bahwa Pekerjaan Itu Buruk Tapi Iblis Bisa Memakai Alat Itu Membelokan Arah Hidup Kita Karena Itu Disini Saudara Harus Pada Level Orang Yang Dapat Dipercaya Oleh Tuhan Kalau Orang Dipercaya Oleh Tuhan Tidak Usah Tuntun Berkat Saudara Engkau Pasti Diberkati Oleh Tuhan Amen Kalau Engkau Sudah Ditemukan Oleh Allah Sebagai Orang Yang Mempercayakan Diri Kepada Allah Dan Pada Akhirnya Dipercaya Oleh Allah Tidak Perlu Kejar Kejar Mujijat Itu Kecil Bagi Tuhan Hidupmu Layak Diberkati Oleh Tuhan Tapi Ketika Tuhan Memberkati Saudara Mengangkat Saudara Dipercaya Oleh Allah Ayo Kita Tidak Boleh Kehilangan Jati Diri Kita Sebagai Murid Kristus Yang Seluruh Gerak Hidup Kita Dan Tujuan Hidup Kita Hanyalah Untuk Melayani Kesenangan Bapak Di Surga Haleluya Nah Kalau ini Sudah Bisa Melewati Baru Yang Keempat Saudara Layak Menerima Kemuliaan Kalau Dalam Kuliah Sebut Dengan Di Wisuda Bukan Disudain Di Wisuda Dan Wisuda Kita Adalah Nanti Di Langit Baru Dan Bumi Baru Yang Berkata Sabah Selah Hambaku Yang Setia Masuklah Dalam Kerajaan Yang Bapak Sediakan Untuk Jadi Keselamatan Itu Ada Prosesnya Pemuridan Itu Ada Prosesnya Dan Setiap Kita Masuk Dalam Proses Ini Percaya Mempercayakan Diri Lalu Sudara Dipercaya Oleh Allah Yang Setelah Sudara Mengakhiri Hidup Ini Seperti Pujian Tadi Mengatakan Maka Sudara Akan Bisa Melihat Bagaimana Kemuliaan Allah Akan Diberikan Bapak Sudara Haleluyah Haduh Itu Yang Menjadi Impian Kita Bersama Nah Karena Itu Bapak Ibu Yang Tuhan Kasih Sudara Sekarang Bisa Mengerti Ada Hal Yang Saya Sampaikan Bahwa Sesungguhnya Kekrisnan Itu Adalah Barter Nyawa Dengan Tuhan Tadi Kan Temanya Kehilangan Nyawa Nah Kekrisnan Itu Barter Nyawa Dengan Tuhan Artinya Apa Pertama Yesus Sudah Memberikan Nyawanya Bagi Kita Itu Real Waktu Waktu Dia Disalibkan Yesus Disalibkan Itu Dia Memberikan Nyawanya Bagi Kita 2000 Tahun Yang Lalu Yesus Mati Disini Ini Real Alkitab Katakan Dia Mati Untuk Menanggung Dosa Seluruh Umat Manusia Disini Tetapi Orang Tidak Boleh Sekedar Hanya Percaya Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Tidak Boleh Hanya Sekedar Percaya Yesus Tuhan Percaya Saudara Itu Saudara Harus Buktikan Ketika Saudara Masuk Tahapan Yang Kedua Mempercayakan Diri Digarap Dimuridkan Dibentuk Koleh Tuhan Dan Ketika Saudara Bersedia Digarap Oleh Tuhan Maka Itulah Yang Dimaksud Dengan Menyerahkan Nyawa Ketika Saudara Relah Dibentuk Relah Dimuridkan Melepaskan Segala Kesenangan Kita Itulah Yang Dimaksud Dengan Menyerahkan Nyawa Makanya Kekristenan Itu Adalah Barter Nyawa Lalu Menyerahkan Nyawa Artinya Untuk Kita Apa Bukan Real Saudara Harus Mati Di Pantek Mati Disalibkan Bukan Itu Adalah Figuratif Yang Pemaknanya Saudara Bisa Baca Dalam Roma 6 Ayat 4 Sampai 8 Coba Kita Lihat Roma 6 Ayat 4 Sampai 8 Roma 6 Ayat 4 Sampai 8 Sudah Baca Sama Sama 2 3 Dengan Demikian Kita Telah Oleh Kemuliaan Bapak Demikian Juga Kita Akan Hidup Bapak Ibu Sekarang Kita Bisa Memahami Bahwa Waktu Kita Menyerahkan Nyawa Menyerahkan Nyawa Kehilangan Nyawa Itu Figuratif Atau Perlambangan Nah Perlambangan Itu Adalah Kita Lihat Waktu Kita Dibaptiskan Sekarang Orang Dibaptiskan Itu Bukan Sekedar Dipahami Sebagai Ritual Agama Tapi Sebuah Komitmen Kita Komitmen Sebuah Keputusan Hakiki Dan Hidup Kita Ketika Kita Bersedia Dibaptis Itu Berarti Kita Bersedia Menguburkan Manusia Lama Kita Bersama Dengan Kematian Yesus Disalibkan Kalau Kita Tidak Menguburkan Manusia Lama Kita Tidak Mungkin Kehidupan Yesus Bangkit Dalam Hidup Kita Tanpa Kita Bersedia Menguburkan Nyawa Kita Menguburkan Hidup Lama Kita Mustahil Kehidupan Yesus Itu Bisa Kita Hidupi Dalam Hidup Ini Sebab Perang Dan Gelap Tidak Mungkin Bersatu Makanya Kita Harus Barter Nyawa Ya Kemudian Balik Lagi Powerpoint Jadi Kita Melihat Ketika Kita Menjadi Murid Kristus Kita Harus Bersedia Memberikan Nyawa Kita Kepada Tuhan Yesus Makanya Kalau Orang Kristen Yang Walaupun Sudah Bertahun Tuhan Jadi Kristen Tapi Masih Hidup Dalam Kedengkian Kebencian Permusuhan Tidak Bisa Memaafkan Ini kan Karakter Manusia Lama Betul Ya Ini Identitas Atau Identifikasi Manusia Lama Artinya Apa yang Sudah Kita Kuburkan Apa yang Kita Sudah Anggap Bangke Bangkai Kita Hidupkan Lagi Makanya Banyak Orang Kristen Aromanya Bukan Harum Depan Tuhan Tapi Bangke Depan Tuhan Walaupun Dia pakai Parfum Merek Itali Perancis Waduh Itu bisa Direkayasa Bau Badan Kita Pakaian Kita Harum Tapi Depan Tuhan Allah Tidak Mencium Bawa Aroma Merek Apapun Kecuali Aroma Batin Kita Harus Harum Depan Tuhan Amin Haleluya Itu baru Bisa Dinikmati Nah Sekarang Kita Melihat Kehilangan Nyawa Nyawa Itu apa Nyawa Itu adalah Segala Sesuatu Yang menjadi Ikatan Kesukaan Kita Kebahagiaan Kita Kesenangan Daging Kita Dan Itu Mengikat Hidup Kita Menjadi Sesuatu Yang Mengendap Dalam Hidup Kita Dan Itu Seperti Nyawa Yang Tak Terlepas Dari Tubuh Kita Jadi Nyawa Itu adalah Segala Sesuatu Yang Menjadi Kesukaan Kita Kebahagiaan Kita Dan Kesenangan Yang Kita Nikmati Dalam Daging Kita Jadi Karena Itu Untuk Menjadi Murid Kristus Saudara Dituntut Kehilangan Nyawa Itu Berarti Saudara Harus Relah Melepaskan Apapun Supaya Hanya Tuhan Lah Yang Menjadi Tujuan Dan Kesukaan Kita Satu Satunya Jadi Kehilangan Nyawa Itu Masuk Dalam Level Yang Kedua Mempercayakan Diri Rela Dibentuk Rela Tuhan Mengambil Semua Kesukaan Kita Kebanggaan Kita Kesenangan Kita Dan Ikatan Ikatan Jiwani Yang Lain Supaya Satu Tambatan Jiwa Kita Cuma Satu Hanya Tertamat Kepada Yesus Kristus Baru Kita Bisa Berkata Hidupku Bukan Aku Lagi Tapi Yesus Yang Ada Di Dalamku Itu Kekristenan Dan Surah Tahu Waduh Ini Hal Yang Luar Biasa Makanya Kekristenan Itu Barter Barter Dan Tuhan Mau Supaya Kita Rela Melepaskan Mengosongkan Apapun Dan Kita Punya Komitmen Kita Hanya Mau Menyenangkan Hati Tuhan Menyenangkan Hati Tuhan Dari Dari Sekalanya Bisa Hidupku Kesempatan Berharga Karena Anugrahmu Direndungan Hati Direndungan Hati Kata Dan Perbuatan Di Semua Rencanaku Semua Cita Cita Aku Satu Penatamu Engkau Cintakan Menyenangkan Aku Untuk Menyenangkan Mu Sepanjang Hidup ini Sampai Disuruh Dan Nanti Menyenangkan Selalu Dimana Engkau Ada Aku Itu Berada Katakan Engkau Kesukaanku Betuk Karang Menentian Tak Akan Engkau Cintakan Aku Engkau Cintakan Aku Untuk Apa Saudara Untuk Menyenangkan Ku Ini Komitmen Kami Sepanjang Hidup ini Sampai Disurga Nanti Menyenangkan Ku Selalu Ini Kerimu An Ku Jumlah Dimana Aku Tentu Berada Disana Aku Itu Berada Haleluya Engkau Kan Sukaanku Batuk Karang Menentian Tak Kan Segat Dia Engkau Kesukaanku Engkau Kan Sukaanku Tentu Tentu Karang Perhatian Tak Akan Tergantikan Tentu Tangan yang berapa Orang Yesus Yesus Haleluya Bapak Bapak Ibu Yang Tuhan Kasihi Untuk Bisa Semakin Hidup Bersih Dan Terus Bergerak Dalam Kehidupan Yang Tak Bercacat Tak Bercelah Dan Berkena Di depan Bapak Maka Kita Harus Berjuang Untuk Melepaskan Apapun Menghilangkan Apapun Yang Menjadi Sesuatu Halangan Dimana Allah Bisa Menjadi Satu Dengan Kita Termasuk Di dalamnya Adalah Relah Kehilangan Nyawa Saudara Yang Tuhan Kasihi Salah Satu Yang Menjadi Nyawa Banyak Orang Kristen Itu Adalah Keluarga Mengapa Keluarga Apa Yang Salah Dengan Keluarga Ada Yang Salah Dengan Institusi Allah Yang Pertama Ini Cuma Kita Perlu Kembali Menempatkan Atau Mengembalikan Institusi Yang Tertua Ini Pada Rancangan Allah Yang Semula Dan Ini Mesti Jernih Kita Terima Dan Saya Menjadi Agak Susah Menjelaskan Tentang Bahwa Keluarga Ini Nyawa Karena Memang Kita Sudah Dibentuk Berabad-abad Bahwa Keluarga Itu Seperti Nyanyian Keluarga Cemara Istana Yang Terindah Harta Yang Tak Ternilai Seakan Akan Bahwa Keluarga Itu Menjadi Sentral Hidup Kita Segala Galanya Bagi Kita Dan Itu Menggeser Makna Kita Sebagai Pengikut Yesus Karena Itu Kita Perlu Berpikir Jernih Sama Seperti Seakan Akan Ketika Kita Memiliki Mobil Saudara Ada Mobil Di Rumah Gak Usah Mobil Avanza Kita Perlu Melihat Avanza Itu Apakah Avanza Itu Hadir Atau Mobil Itu Hadir Di Rumah Kita Apa Motivasinya Apa Makna Mobil Itu Apakah Mobil Maknanya Hanya Sebuah Simbol Bahwa Kita Ini Keluarga Yang Bergengsi Yang Bisa Membeli Orang Lain Bisa Beli Atau Kehadiran Mobil Itu Adalah Fungsinya Sebagai Transportasi Yang Kita Butuhkan Bukan Yang Kita Inginkan Jadi Orang Harus Bisa Membedakan Mobil Itu Keinginan Atau Kebutuhan Kira-kira Sejernih Itu Dengan Keluarga Saudara Tahu Bahwa Untuk Membahas Hal Ini Saudara Bisa Mengerti Yang Pertama Bahwa Saudara Tidak Boleh Salah Memahami Tentang Keberadaan Keluarga Itu Fungsi Keluarga Itu Jangan Sampai Saudara Salah Memahami Sampai Pada Akhirnya Keluarga Itu Berpotensi Menjadi Berhala Baru Dalam Hidup Kita Jika Kita Gagal Memahami Rancangan Tuhan Yang Harus Saudara Pahami Adalah Pertama Bahwa Yesus Datang Bukan Menghilangkan Nilai Keharmonisan Kebahagiaan Dalam Keluarga Kalau Dikatakan Dalam Ayat Sebelumnya Ayat Pasal Matrius Sebelum Aku Datang Bawa Pedang Itu Bukan Berarti Saudara Allah Mengendaki Agar Keluarga Orang Kristen Menjadi Berantakan Terpisah Dan Kacau Balau Tidak Yesus Hadir Dia Tidak Menghilangkan Nilai Keluarga Tapi Mengembalikan Rancangan Alas Semula Dalam Keluarga Dan Yesus Begitu Care Dengan Keluarga Sudah Bisa Lihat Dalam Alkitab Catatan Alkitab Bagaimana Yesus Hadir Di Pernikahan Di Kanan Kalau Tidak Ada Yesus Itu Bagaimana Keluarga Itu Dalam Pesta Kehabisan Anggur Bahkan Ketika Yesus Mengubah Air Jadi Anggur Itu Artinya Ada Anggur Yang Terbaik Yang Dinikmati Oleh Orang Orang Hadir Disitu Kita Melihat Yesus Hadir Dan Keluarga Maria Dan Martha Lasarus Ketika Lasarus Mati Yesus Hadir Disitu Sebagai Bagian Bagaimana Dia Berempati Dengan Keluarga Dan Ketika Yesus Hadir Jauh Ke Daerah Silo Silo Siro Venesia Ada Wanita Kanaan Yang Datang Tolong Anakku Tuhan Menderita Yesus Memulihkan Anak Itu Perempuan Siro Venesia Sehingga Dipulihkan Ini Bagian Dari Bagaimana Tuhan Memulihkan Hadir Keluarga Tuhan Sangat Peduli Dengan Keluarga Namun Konsep Keluarga Yang Yesus Ajarkan Itu Berbeda Dengan Konsep Manusia Pada Umumnya Nilai Nilai Kekristana Nilai Nilai Yang Yesus Mau Tanamkan Itu Adalah Nilai Nilai Kekeluargaan Yang Benar Di depan Tuhan Sebab Pada Umumnya Kalau Urusan Keluarga Orang Mempertaruhkan Segala Galanya Demi Mencapai Sesuatu Yang Dianggap Bisa Memenuhi Dan Melengkapi Kebahagiaan Dan Kemuliaan Hidup Karena Itu Orang Menganggap Bahwa Keluarga Itu Adalah Segala Galanya Saudara Yang Tuhan Kasihi Orang Orang Dunia Menganggap Bahwa Keluarga Itu Menjadi Sebuah Sona Untuk Menjadi Pusat Kepuasan Batinnya Kepuasan Dirinya Kepuasan Dagingnya Kepuasan Dirinya Makanya Orang Yang Belum Menikah Merasa Belum Lengkap Kalau Belum Menikah Kalau Orang Gadis Atau Pemuda Atau Janda Atau Duda Merasa Belum Lengkap Kalau Dia Belum Menikah Karena Menikah Dianggap Sebagai Pusat Kepuasan Hidup Pertanyaannya Apakah Benar Menikah Itu Jaminan Orang Mencapai Kebahagiaan Kepuasan Kan Banyak Akhirnya Orang Menyesal Menikah Ya Nawang Akhirnya Akhirnya Kawin Wajang Seumur Hidup Nah Itu Kalau Sudah Menikah Belum Lengkap Kalau Dia Belum Punya Anak Karena Dia Menghayati Hidup Ini Lengkap Kalau Sudah Menikah Lalu Punya Anak Apakah Benar Orang Tidak Punya Anak Tidak Bahagia Kan Tidak Terbukti Fakta Empiris Justru Punya Anak Kadang Anak Menyakiti Hati Orang Tua Bahkan Yang Banyak Memprihatinkan Anak Yang Dibesarkan Dari Kecil Begitu Sudah Dewasa Hidupnya Hanya Menyakiti Hati Perasaan Orang Tua Bahkan Ada Anak Yang Brutal Membunuh Orang Tuanya Ada Gak Ironis Sudara Kalau Sudah Punya Anak Anak Anaknya cuma Apapun Daku Anaknya Supaya Anaknya Sekolah Yang Terbaik Berharap Sekolah Terbaik Sekolah Di luar Negeri Kembali Dengan Posisi Terbaik Larinya Posisi Terbaik Dapat Penghasilan Terbaik Kalau Sudah Punikah Anaknya Belum Akan Lengkap Kalau Belum Punya Cucu Jadi Saudara Yang Tuhan Kasihi Tidak Ada Yang Salah Dengan Keluarga Sebab Keluarga Itu Adalah Institusi Pertama Yang Diciptakan Oleh Allah Kedua Baru Gereja Dan Ketiga Negara Tidak Ada Yang Salah Tetapi Yang Keliru Adalah Orang Memaknai Keluarga Itu Di Dalam Nilai Nilai Yang Bukan Yang Allah Rancangkan Dari Sejak Semula Dalam Roma 3 23 Dikatakan Coba Kita Buka Alkitab Kita Roma 3 23 Roma 3 Ayat 23 Sudah Ketemu Ayo Semua Baca 2 3 Sudah Perhatikan Disini Kata Kehilangan Ini Mengesankan Bahwa Seakan-akan Manusia Pernah Mencapai Sesuatu Dan Memiliki Sesuatu Lalu Yang Telah Dimiliki Dan Dicapai Itu Kemudian Hilang Bukan Sudara Kata Kehilangan Disini Itu Dalam Bahasa Aslinya Adalah Ada Satu Kata Yunani Yang Sebut Dengan Hustereo Hustereo Itu Artinya Kurang Mencapai Jadi Manusia Belum Adam Dan Hawa Belum Pernah Mencapai Standar Hidup Yang Alainginkan Manusia Belum Mencapai Level Kehidupan Yang Alainginkan Dan Kalau Kehilangan Itu Hustereo Itu Berartinya Kurang Mencapai Kalau Saya Gambarkan Sudara Kalau Ini Ini Target Allah Ini Manusia Maka Sebenarnya Garis Manusia Ini Dia Harus Mencapai Tapi Dia Belum Mencapai Dia Sudah Gagal Hustereo Selalu Kurang Dan Perasaan Perasaan Yang Ada Dalam Diri Manusia Selalu Kurang Tidak Pernah Ada Puas Dan Apapun Dalam Hidup Ini Yang Selalu Tidak Merasa Puas Pasti Berpotensi Kita Nyeleweng Dari Tuhan Tidak Puas Dia Belum Merasa Puas Belum Merasa Lengkap Kalau Dia Belum Punya Anak Belum Merasa Lengkap Kalau Dia Belum Punya Harta Dia Belum Merasa Puas Kalau Dia Belum Punya Mobil Maka Hal Hal Seperti Itu Menjadi Gaya Hidup Dan Dinikmati Oleh Orang Dunia Tapi Kekristenan Yang Benar Yang Harus Dirancang oleh Allah Adalah Kita Semua Orang Dalam Keluarga Baik Secara Pribadi Maupun Secara Kelembagaan Keluarga Harus Bisa Berkata Allah Itu Cukup Bagi Kita Itu Artinya Kalau Allah Menaki Orang Tidak Menikah Bukan Persoalan Kalau Akhirnya Dia Menikah Tidak Punya Anak Itu Harusnya Bukan Persoalan Kalau Pada Akhirnya Saudara Karena Perjalanan Hidup Dia Kanas Rumah Tangganya Jangan Paksa Menikah Laki Itu Bukan Persoalan Utamamu Persoalan Utamamu Adalah Bagaimana Engkau Bisa Mengayati Hidup Ini Tuhan Itu Segala Galanya Amin Saudara Punya Istri Yang Cantik Kan Nanti Ketika Akhir Hidup Tiba Kan Saudara Tidak Menggandeng Istri Yang Cantik Aku Enggak Mau Aku Kehilangan Istri Yang Cantik Aku Kewam Mati Juga Kan Enggak Juga Saudara Benar Enggak Adakah Istri Menggandeng Adakah Suami Yang Meninggal Enggandeng Istri Yang Cantik Tuhan Aku Mau Supaya Istri Mati Juga Sama Sama Aku Enggak Mau Dia Janda Dia Melorang Enggak 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 Saya Mau Tekankan Dan Ingatkan Supaya Suara Bisa Cerdas Kita Boleh Dalam Satu Keluarga Di Dunia Ini Tapi Tetap Kita Pribadi Yang Pribadi Berhadapan Dengan Tuhan Apple To Apple Dengan Tuhan Karena Itu Dalam Keluarga Jangan Kita Mengubah Makna Keluarga Menjadi Pusat Kepuasan Tuhan Yang Menjadi Kepuasan Kita Katakan Amin Tuhan Harus Menjadi Segala Galanya Dalam Hidup Kita Dia Menjadi Yang Terutama Dalam Hidup Kita Tapi Bukan Berarti Saudara Tidak Boleh Membangun Karmur Dan Keluarga Tidak Boleh Sudara Punya Anak Tidak Boleh Memberikan Terbaik Bukan Itu Makanya Kita Harus Di Avanza Ada Untuk Apa Nah Seringkali Kan Orang Terbawa Oleh Keinginan Punya Mobil Akanya Beban Karena Kepuasan Punya Mobil Sama Seperti Orang Kredit Pun Dilakoni Bungan Tinggi Pun Dilakoni Dan Ketika Masalah Tiba Tiba Tidak Bisa Habis Karena Orang Menghayati Punya Mobil Itu Bukan Sebagai Kebutuhan Tapi Keinginan Saudara Keinginan Kita Tidak Pernah Ada Puasnya Katakan Amin Tapi Mari Kita Jadikan Di Dalam Keluarga Kita Didik Anak Kita Didik Istri Kita Semua Kita Bisa Berkata Isus Cukup Bagiku Gak 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 Tuhan Cukup Bagi Kita Haleluyah Manusia Bisa Tinggalkan Saudara Tapi Allah Tidak Pernah Tinggalkan Saudara Manusia Bisa Di tengah Jalan Ingkar Janji Tapi Allah Tidak Ingkar Janji Saudara Fokus Hidup Bukan Kepuasan Kita Tapi Fokus Hidup Bagaimana Kita Menjadi Kepuasan Bagi Tuhan Dan Itu Sebabnya Kita Bisa Berkata Allah Itu Cukup Bagi Kita Saudara Kemelesetan Dalam Keluarga Keluarga Menjadi Kerajaan Baru Keluarga Menjadi Kerajaan Baru Keluarga Baru Itu Apa Menjadi Membangun Kehormatan Dunia Dalam Keluarga Kita Dan Sukses Materi Di Anaknya Ingin Membawa Nama Besar Keluarganya Terus Menerus Sampai Pada Akhirnya Membentuk Identitas Keluarga Makanya Ada Namanya Family Nama Family Atau Kalau Islah Indonesia Ada Marga Tidak ada Salah Dengan Marga Tapi Seringkali Orang Menghayatinya Sebagai Menara Babel Baru Dalam Hidupnya Saudara Yang Tuhan Kasih Aduh Apalagi Kalau Kita Di Bali Saudara Terlalu Mengagung-gungkan Yang Kasta Kasta Itu Buatan Manusia Kastamu Yang Benar Ketika Kau Membentuk Dirimu Serupa Dengan Yesus Sempurna Seperti Bapak Itulah Kehormatan Yang Penarikan Tuhan Saudara Yang Tuhan Kasihi Nah Keluarga Cenderung Menggeser Posisi Tuhan Sebagai Satu-satunya Yang Paling Bernilai Dan Penting Karena Seluruh Energi Kita Perhatian Membangun Kerajaan Baru Dalam Keluarga Sehingga Kerjaan Allah Tidak Mendapat Tempat Dalam Keluarga Kita Ayo Mari Kita Mulai Urbah Hidup Kita Menghilangkan Nyawa Berarti Kita Bersedia Melepaskan Apapun Yang Terbentuk Dalam Diri Kita Kesenangan Kesukaan Kebahagiaan Kita Terutama Dalam Keluarga Kita Bawa Keluargamu Untuk Dalam Kehidupan Yang Benar Ini Dia Kembalikan Rancangan Allah Atas Keluarga Keluarga Adalah Institusi Allah Yang Dirikan Allah Sebagai Agen Kerajaan Allah Pusat Gerakan Perubahan Dan Sentra Pelayanan Kepada Allah Jadi Dalam Keluarga Harus Menjadi Agen Perubahan Orang Tua Harus Bisa Mengubah Anakmu Berkarakter Yesus Melalui Contoh Pengajaran Keteladanan Keteladanan Kau Bisa Menghadirkan Perubahan Dari Keluarga Inilah Menghadirkan Perubahan Kepada Orang Lain Di Luar Sana Amin Keluarga Kita Harus Menjadi Model Perubahan Model Metamorposis Model Kerajaan Allah Dan Itu Dimulai Dari Kita Bertahun Jawab Dan Keluarga Tidak Kebetulan Menikah Dengan Si A Si B Tuhan Punya Rancangan Dalam Keluarga Dan Keluarga Itu Agen Kerajaan Allah Agen Perubahan Yang Ngerti Katakan Amin Dan Semua Keluarga Itu Harus Melayani Tuhan Melayani Tuhan Bukan Hanya Tampil Gereja Melayani Tuhan Kerajaan Bagi Allah Jangan Menggeser Posisi Allah Dalam Keluarga Kerajaan Allah Harus Dihadirkan Sebagai Satu-satunya Tujuan Keluarga Bukan Membangun Kerajaan Baru Dalam Keluarga Kita Sudara Tidak Dan Salah Dengan Keluarga Tapi Pemaknaan Keluarga Harus Dilihat Karena Itulah Tuhan Berkata Barang Siapa Mempertangkan Nyawa Dan Barang Siapa Kelengan Nyawanya Karena Aku Yang Memperoleh Artinya Kalau Kita Mengutamakan Tuhan Dalam Segala Hal Maka Kebahagiaan Itu Bukan Karena Manusia Bukan Karena Keluarga Tapi Tuhan Hadir Membawakan Kebahagiaan Yang Sejati Untuk Setiap Orang Dalam Keluarga Bapak Ibu Yang Tuhan Kasih Ingat Kita Tidak Bisa Digarap Alas Kita Tidak Mungkin Bisa Digarap Alas Semakin Berkenan Jika Kita Tidak Bersedia Kehilangan Nyawa Yaitu Melepaskan Semua Kesenangan Kebahagiaan Dan Nikatan Dunia Kita Tuhan Berkati Kita Kita Berdiri Bersama Haleluya Ku tak Malu Mencintai Apapun Selain Engkau Kecuali Engkau Tiada Yang Ku Ingini Betapa Rinduku Berkenan Padamu Ini Hasrat Jiwaku Inilah Doaku Tidak